Selamat sore pemirsa, wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Prano di Pilpres 2024 semakin sulit terwujud usai sentilan keras dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri di acara penutupan Rakernas. Jika memang PDP dan Kirindra memutuskan untuk berpisah, lalu siapa Cawapres yang akan dipilih? Ulasannya menjadi topik utama kami dalam Prime Time News untuk hari ini bersama saya Fitri Megantara setara Rekan Zilva Iskandar yang akan memulai Prime Time News lengkapnya. Terima kasih Fitri Megantara dan Pemirsa adalah Prime Time News, Soekarno. Pemirsa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengawali kunjungannya di Jawa Tegah dengan Silatur Rahmi ke pesantren tertua di Jawa Tegah, yakni pesantren Al-Kahfi Kebumen, kemudian dilanjutkan ke produk pesantren Al-Falah. Kedatangan pantang kebunuh DKI Jakarta disambut hangat oleh ratusan santri dan pimpinan keluarga besar pesantren Al-Kahfi Al-Ustadz Said Afifudin Kanif Al-Hasadi. Bahkan keduanya nampak berbicara intens di kediaman Ustadz Said Afifudin. Dalam kesempatan ini, Anies Baswedan juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen yang mampu bertahan lintas zaman, lintas generasi sejak dibangun tahun 1475. Selanjutnya di Pondok Pesantren Al-Falah, Anies menghadiri haul kelima Kiai Haji Musyafa Ali sekaligus menjadi pembicara dalam perayaan Baulid Nabi Muhammad bersama dengan pipi dan Pondok Pesantren dan para santri. Pada hari sebelumnya, Baca Pres Anies Baswedan mengunjungi Kabupaten Terembang, Jawa Tegah bersilatur rami ke beberapa ulama kos penggasu sejumlah Pondok Pesantren di Kecamatan Sarang. Anies disambut penggasu Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Kiai Haji Muhammad Najib Maimur. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton